Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Cross Explode Atau biasa dikenal dengan sebutan Cross Zero 3 Jika teman-teman ingin menonton Cross Zero 1 dan 2, link video ada di deskripsi Film ini sama seperti film Cross Zero yang sebelumnya Dimana isi ceritanya akan menunjukkan pertarungan antara anak SMA Tapi bedanya di film kali ini, pemeran utamanya bukan Genji Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita diawali dengan ditunjukkannya seorang anak kecil yang bernama Kazyu Dia sedang diantar oleh ibunya ke tempat penitipan anak Beberapa tahun kemudian, Kazyu sudah dewasa Dan dia akan bersekolah di SMA yang sangat barbar yaitu SMA Zuzuran Saat di perjalanan menuju sekolah, Kazyu bertemu dengan Momo, Ogisu, dan Iwata Kazyu bertanya pada mereka di mana letak SMA Zuzuran Namun ketiga orang itu tidak mau menjawab dan terjadi perdebatan antara mereka Di saat itu juga, ada mobil yang mau menabrak mereka Dan di dalam mobil itu, Kazyu bertatapan dengan seorang pria yang bernama Kagami Kagami ternyata dia juga merupakan siswa SMA Zuzuran Dan dia adalah siswa baru kelas 1 Tidak lama kemudian, Kazyu juga sudah sampai di Zuzuran Dan dia menyuruh Kagami untuk meminta maaf Karena mobilnya mau menabrak dirinya Namun Kagami tidak peduli dan dia langsung menerobos masuk ke dalam SMA Zuzuran Kazyu pun mengejarnya Sementara itu di dalam SMA Zuzuran Mereka sedang mengadakan duel untuk menentukan siapa yang terkuat di Zuzuran Dalam duel ini, yang akan bertarung adalah Gora dan Takagi Dalam pertarungan ini, Gora menang hanya dengan satu pukulan Beberapa saat kemudian, Kagami datang dan disusul dengan Kazyu di belakangnya Akan tetapi, Kazyu dihentikan oleh salah satu anak buah Gora Kazyu yang emosi, dia langsung memukulnya sampai giginya rontok Melihat itu, semua orang yang ada di sana kaget Dan tiga sembrul yang ditemui Kazyu sebelumnya Sekarang mereka memutuskan akan mengikuti Kazyu Scene berpindah ke sebuah bar Di sini kita ditunjukkan dengan karakter Krosiro yang sebelumnya Mereka adalah Ken dan Makisei Makisei menawari Ken untuk bekerja bersamanya Dimana Makisei bekerja di sebuah soro mobil Awalnya, Ken menolak tawaran Makisei Namun ketika dia tahu bahwa pemilik soro mobil adalah seorang janda beranak satu Ken tanpa pikir panjang, langsung menerima pekerjaan tersebut Kembali ke susuran, Kazyu sedang bersama dengan tiga sembrul Yang memutuskan untuk mengikuti dirinya Lalu Ogisu memberitahu Kazyu Peringkat orang-orang terkuat di susuran Peringkat pertama adalah Gora Lalu peringkat kedua yaitu Takagi Dimana Takagi sudah dikalahkan Gora di awal film tadi Dan sekarang dia mengikuti Gora Kemudian di peringkat ketiga adalah Terajima Dia merupakan pemimpin dari geng Terajima Island Dan dia juga mengikuti Gora Peringkat keempat yaitu Honda Dan dia merupakan tangan kanan dari Gora Karena Gora memiliki anak buah yang kuat-kuat Bisa dibilang Gora merupakan orang yang paling dekat Untuk menggapai puncak susuran Lalu di peringkat kelima adalah Kazyu Sedangkan di peringkat keenam Sedang diperbutkan oleh Terada dan Yamashita Karena Yamashita berhasil mengalahkan Terada dalam duel Maka peringkat keenam yang sekarang adalah Yamashita Dan ada satu lagi Akan tetapi orang ini ranking kekuatannya tidak bisa diukur Dia adalah rindaman Kemudian tiga sempurl mengajak Kazyu Untuk menaklukkan susuran Akan tetapi Kazyu menolak Kazyu bilang dia tidak tertarik Menurutku ya Kazyu ini konyol Kalau tidak mau menaklukkan susuran ya Mending dia sekolah di SMA biasa aja Biar belajar yang bener Di sisi lain Kagami sedang mengajar para siswa dari kelas 1 Untuk bisa menjadi pemimpin mereka semua Kemudian saat malam hari Kazyu sedang berada di sebuah bar Bersama dengan tiga semprul Namun Momo dan Iwata Mereka membuat keributan Dengan pemimpin SMA Kurosaki Yang bernama Shibata Shibata dan para anak buahnya Mengajar Momo dan Iwata Melihat darah dari Momo yang mengalir Kazyu teringat masa lalunya Dimana saat dia kecil Kazyu melihat ayahnya Yang merupakan seorang petinju Mati di rumah sakit Dan entah apa yang merasukinya Kazyu ngamuk Dan dia terlibat dalam perkelayaan itu Saat Kazyu mau duel dengan Shibata Tiba-tiba polisi datang Dan Shibata mengajak Kazyu Untuk berpindah ke tempat lain Sesampainya di tempat sepi Saya pikir Shibata akan bertarung dengan Kazyu Akan tetapi Shibata malah menawari udut ke Kazyu Disini Shibata tertarik dengan kemampuan bertarung Kazyu Dan dia menyuruh Kazyu Agar bisa menjadi pemimpin Zuzuran Esok harinya kita ditunjukkan dengan Ken Yang menemui seorang bos mafia Yang bernama Nanaoka Tujuan Ken menemuinya Untuk meminta agar tidak mengganggu tempat soro mobil Dimana dirinya bekerja Namun Nanaoka menolak Dan akan tetap melakukannya Karena Nanaoka berencana untuk membeli tempat itu Agar bisa dijadikan sebuah bar Akan tetapi dia tidak bisa Karena pemilik soro tidak menjualnya Dan disini Ken bertemu dengan Fujiwara Dimana Fujiwara dia baru keluar dari penjara remaja Karena telah membakar orang Dan sekarang Fujiwara bekerja sebagai babu Di tempatnya Nanaoka Saat Ken mau pergi Dia bertemu dengan Kagami Dan ternyata Ken kenal dengan Kagami Karena ayah Kagami merupakan teman dari Ken Dan saat Kagami masih kecil Ken lah yang mengasuh Kagami Dan disini diceritakan Ayah Kagami merupakan seorang bos Yakuza Namun sekarang ayahnya sudah meninggal Di hari berikutnya di SMA Kurosaki Mereka sedang mengadakan pertarungan Untuk mengetes kemampuan siswa baru Kemudian disana Ada dua orang siswa baru Yang ingin langsung melawan pemimpin SMA Kurosaki Yaitu Shibata Namun hal itu tidak jadi Karena di luar SMA Kurosaki Ada Fujiwara yang ingin menantang Shibata Disini diketahui Ternyata Shibata adalah orang yang dibakar oleh Fujiwara Alasan Fujiwara membakar Shibata Karena dulu saat duel Fujiwara kalah Fujiwara juga menggertak Shibata Sekarang dia bergabung dengan organisasi Yakuza Nanaoka Setelah mengatakan itu Fujiwara pergi Berpindah ke SMA Susuran Disini Ken mau menemui Kagami Akan tetapi Kagami tidak peduli Dan menyuruh Ken untuk pergi Kemudian Ken bertemu dengan Kasiu Ken menceritakan masa lalunya Saat dia bersekolah di Susuran Namun Kasiu terlihat tidak peduli Dan dalam hati Kasiu berkata Apaan sih ini orang? Malam harinya Fujiwara dipukuli oleh bosnya Karena telah membuat rusuh di jalanan Dengan mengaku-ngaku dari Yakuza Nanaoka Lalu Nanaoka punya rencana licik Dia mengampuni Fujiwara Dan Fujiwara akan diberi anak buah Agar bisa membalas dendam pada Shibata Akan tetapi ada satu syarat Yaitu Fujiwara harus menghancurkan Sorumobil tempat Ken bekerja Esok harinya Fujiwara yang sudah punya anak buah Dia mendatangi para siswa SMA Kurosaki Dan mengajar mereka semua Geng Fujiwara juga mendatangi Susuran Untuk mengajar mereka Agar Susuran mengira Yang telah menyerang mereka adalah SMA Kurosaki Karena dulu sebelum masuk penjara Fujiwara merupakan murid dari SMA Kurosaki Geng Fujiwara juga mendatangi Sorumobil Tempat Ken bekerja Untuk menghancurkan tempat tersebut Untungnya disana ada Makise Yang mengusir Geng Fujiwara Lalu Fujiwara mendatangi Gura Dan kedua temannya Mereka memukul kedua teman Gura Dan membawanya Sedangkan Gura Dia sedang mengajar anak buah Fujiwara Yang mengeroyoknya Sementara itu Di sisi lain Tiga Semprul bersama dengan Kazio Mereka sedang membahas tentang Fujiwara Mereka sudah tahu Bahwa saat di SMA Kurosaki Fujiwara tidak pernah bisa mengalahkan Shibata Oleh sebab itu Fujiwara berbuat corang Dan dia membakar Shibata Karena hal itu Fujiwara dipenjara Dan di saat itu juga Yamashita mendatangi Kazio Untuk mengajaknya berduel Dan Kazio mengalahkannya Hanya dengan satu tendangan Di sisi lain Di kelompok Gura Sedang terjadi perdebatan Anak buah Gura marah Karena Gura tidak bisa mengambil tindakan Karena Shizuran telah diserang oleh Fujiwara Kemudian Shibata mendatangi Shizuran Dengan membawa teman Gura Yang diculik Shibata menjelaskan Bahwa SMA Kurosaki Tidak ada hubungannya Dengan penyerangan Shizuran Dan Shibata memberitahu Yang telah melakukan penyerangan pada Shizuran Adalah kelompoknya Fujiwara saja Fujiwara bertujuan Untuk mengadu domba Antara SMA Shizuran Dan SMA Kurosaki Esok harinya Fujiwara menemui Kagami Dan mengajak ke markasnya Di sini Fujiwara mengajak Kagami Untuk bekerja sama dengannya Sementara itu Gura dengan seorang diri Dia mengajar para anak buah Fujiwara Dan bertanya Dimana Fujiwara Kemudian Anak buah Fujiwara memberitahu Yang tahu dimana Fujiwara Hanyalah Kagami Namun di saat itu juga Gura lengah Dan dia tertusuk pisau Dari belakang Oleh salah satu Anak buah Fujiwara Dalam keadaan yang masih terluka Gura mendatangi Kagami Untuk bertanya dimana Fujiwara Namun Kagami tidak mau memberitahu Dan bahkan Kagami berhasil memukul Gura Sampai terjatuh Karena Kagami sudah mengalahkan Gura Maka orang terkuat di susuran yang sekarang Adalah Kagami Di tempat lain Shibata mendatangi Fujiwara Untuk berduel Namun dalam duel kali ini Fujiwara berhasil menang Dengan mematahkan lengannya Shibata Kembali ke susuran Kagami bersama dengan kelompoknya Mendatangi Kazuyo Kagami mengajak Kazuyo Untuk berduel Akan tetapi Kazuyo menolaknya Keesokan harinya Kazuyo menemui Rindaman Dan dia bertanya pada Rindaman Alasannya bersekolah di susuran Rindaman pun menceramai Kazuyo Dan dengan ceramah dari Rindaman Kazuyo memutuskan Tujuannya berada di SMA susuran Untuk menjadi yang terkuat Kemudian Kazuyo pergi ke markas Fujiwara Dan disana dia bertemu Kagami Kazuyo mengajak Kagami untuk berduel Besok di susuran Dan jam 1 siang Keesokan harinya Hari pertempuran tiba Kazuyo dibantu oleh Gura Dan pengikutnya Dan disini Siswa dari SMA Kurosaki Juga ikut membantu Kazuyo Mereka semua mendatangi SMA susuran Untuk melawan kelompoknya Kagami Sedangkan kelompoknya Kagami Mereka akan dibantu oleh Fujiwara and the gang Sesampainya kelompok Kazuyo disusuran Pertempuran pun dimulai Kelompok Kazuyo mengantarkan Kazuyo Agar bisa ke atap Untuk menemui Kagami Namun sebelum ke atap Di setiap tingkatan gedung Ada penjaga yang sangat tangguh Siap menghadang Sementara itu Gura sedang berduel melawan Fujiwara Dan dalam duel kali ini Karena Gura kondisinya kurang prima Dia kalah oleh Fujiwara Lalu Shibata datang Dan akan menggantikan Gura Melawan Fujiwara Walaupun dengan kondisi tangan yang patah Shibata berani menghadapi Fujiwara Akan tetapi Tidak lama kemudian Fujiwara tidak sengaja Membuat baju Shibata terbuka Sehingga terlihat bekas luka bakar Yang disebabkan oleh Fujiwara Fujiwara yang melihat itu Dia kehilangan niat bertarungnya Dan dia memilih Untuk berdamai dengan Shibata Berpindah ke Kasiu Dia sudah sampai di atap Dan akan melawan Kagami Dalam duel ini Mereka saling jual beli pukulan Namun tentu saja Karena Kasiu tokoh utama Dia berhasil mengalahkan Kagami Dengan pukulannya Sehingga membuat Kagami terjatuh Dan sekarang Kasiu menjadi orang yang terkuat di susuran Dan seperti di film Kursi Ruin sebelumnya Tugas terakhir orang terkuat di susuran Adalah melawan Rindaman Siapa yang menang dalam duel ini? Entahlah Karena filmnya sudah berakhir Oke, sekian pembahasan film kali ini Dan saya mengucapkan terima kasih Sudah menonton sampai selesai Saya pamit Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya